Indonesia telah menjadi tempat berkarir bagi banyak pemain sepak bola dari Brazil. Selain mempunyai supporter fanatik, keindahan alam Indonesia juga menjadi surga bagi banyak pemain dari negeri sambat tersebut. Termasuk pemain satu ini, Indonesia sudah menjadi rumah kedua baginya. Siapa dia? Yuk kita intip profile-nya. Dia adalah Matheus Pato. Pemuda yang lahir di Rio Branco, Brazil pada 8 Juni tahun 1995 ini, adalah satu dari sekian banyak pemuda Brazil yang mengadu nasib sebagai pesepak bola profesional di Indonesia. Masa muda Pato dihabiskan di salah satu klub bersejarah Brazil, Fluminense. Ya, dia bergabung dengan klub muda Fluminense saat usianya masih 18 tahun. Akan tetapi setelah bergabung di klub muda Fluminense, Pato lebih sering dipinjamkan ke klub lain, dia bahkan tidak pernah dipromosikan ke tim senior. Salah satu klub yang pernah menggunakan jasa Pato adalah raksasa Portugal Benfica U19. Pemen berparah stampan ini juga pernah bermain di klub Slovakia, STK Samorin. Pato mengantongi 27 caps dengan 17 gol dan 4 asis sebelum meninggalkan STK Samorin. Pato juga pernah bermain di Kilik 2, kompetisi sepak bola lapis kedua Korea Selatan. Ia membelah daya John Hanna Citizen sejak pertengahan 2019 hingga awal 2022. Di musim pertama, ia berstatus pemain pinjaman. Pato telah tampil sebanyak 43 kali dan berhasil mengemas 8 gol serta 5 asis. Di sanalah kemudian ia bertemu dengan Asnawi Bahar Mangku Alam yang juga bermain di Liga 2 Kilik. Keduanya juga sempat beradu di dalam lapangan hijau. Kala itu duel antara daya John Hanna Citizen versus Ansan Gruners terjadi pada pekan 8 Kilik 2021. Atau berhasil dipermalukan oleh mantan pemain PSM Melkassar itu. Asnawi melakukan asis untuk gol semata wayang Ansan Gruners yang menaklukkan klub Pato. Pato terbilang pendatang baru di persepak bolaan Indonesia. Dia resmi menjadi bagian dari Borneo FC pada 1 Mei tahun 2022. Kedatangan Pato langsung memberi harapan bagi klub yang dijuluki pesut etang. Pato langsung memimpin di posisi 1 daftar top scorer Piala Presiden 2022. Pato mencatatkan 6 gol dan 1 asis dalam 7 pertandingan untuk Borneo FC. Setengah lusin gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. Dikutip dari kompas.com Liga 1 2022-2023 saat ini, Pato telah menorekan 13 gol mengejar striker Persib Bandung David da Silva yang ada di puncak top scorer dengan koleksi 16 gol. Produktivitas Pato kini menjadi momok lini pertahanan bagi para kontestan Liga 1. Lantaran dirinya menjadi ancaman saat tim-tim Liga 1 melawan Borneo FC. Pada 7 Desember 2022, kalah laga Persija Jakarta kontra Borneo FC. Pato keluar di menit 11 dengan kaki pincah. Permainan Borneo FC juga langsung pincah. Padahal awal sempat mendominasi permainan, hasil akhir Persija keluar sebagai pemenang. Cenderanya Pato membuat Borneo fans was-was. Pajar saja, pesut etang belum pernah memiliki penyerang bahkan pemain asing yang tingkat efektivitasnya segacar Pato. Pihak klub akhirnya mengkonfirmasi kabar cederaan penyerang. Dokter tim memastikan Pato sudah mendapat penanganan medis dan proses pemulihan cedera. Kegacoran karir Pato tidak bisa dilepaskan dari sosok satu ini. Ia adalah Mayara Monteiro, istri sekaligus pendukung setia yang selalu ada untuk Pato. Mayara bertemu Pato pada tahun 2014, tak berselang beberapa lama mereka pun berpacaran. Itu terlihat dari sebuah foto yang mereka upload di sosial mereka masing-masing. Pato terlihat mencium pipi wanita berdarah berhasil ini. Kemudian mereka menikah pada November 2019. Penikahan dilangsungkan dengan sangat sederhana dan hanya dihadiri keluarga dekat dan rekan-rekan mereka berdua. Mereka terlihat serasi mengenakan setelan berwarna putih. Para semayara tidak diragukan lagi kecantikannya. Kulit coklat, bodi yang aduhai, kecantikan khas wanita berhasil. Wanita yang digilai Pato ini juga sangat aktif di Instagram. Selain memamerkan kemesraannya bersama sang suami, ia juga senang membagikan kecantikan dan keindahan tubuhnya memakai busana seksi. Meski Mayara sekarang masih tinggal di Brazil, tetapi ia kerap terbang beberapa kali demi bertemu sang suami di Indonesia. Kecantikan alam Indonesia pun tidak disiasiakan oleh Mayara. Dia mengunjungi banyak pantai indah di Bali dan beberapa tempat lainnya. Mayara memang hobi traveling. Selain Indonesia, ia juga sempat datang berlibur di Korea Selatan. Sepertinya ia memang betah dengan atmosfer yang ada di Indonesia. Terlebih cuaca juga tak beda jauh dari negara asalnya. Mayara tak jarang juga datang ke stadion untuk mendukung Pato yang sedang bertanding. Selain dari Pusamania, nama supporter Borneo FC, dukungan dari sang istri juga yang membuat penampilan Pato semakin api. Koneikan Pato dan Mayara sudah masuk usia 4 tahun. Tetapi hingga sekarang mereka belum mempunyai momogen. Oleh sebab itu hubungan mereka seperti masih sedang berpacaran kalah remaja. Keduanya masih sering makan malam di restoran mewah atau berlibur ke pantai bersambah. Sayang sekali tidak ada informasi resmi mengenai profesi wanita cantik satu ini. Tapi dilihat dari kesukaannya berpose mengenakan pakaian yang keren, dia bisa saja menjadi model. Itu dia Matias Pato, jobolan akademi berhasil muda yang berkarir mulus di Indonesia. Sebagai penampilan selanjutnya, kita bisa melihat Pato ini mendobrak lawan gawang dengan gol cantiknya. Kira-kira siapa lagi yang menarik kita ulas profilnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!